Secara kumulatif, total penumpang yang melalui stasiun Gambir tercatat 198.117 penumpang atau naik dibandingkan lebaran 2015 periode yang sama yakni 175.966 penumpang. Meskipun puncak arus balik dinilai telah terjadi pada minggu lalu, masih ada pemudik yang kembali ke Jakarta hingga hari ini. Dan untuk mengetahui situasi saat ini, kita akan bergabung bersama Faizin Adi dan jurur kamera Adini Anissa yang berada di stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Faizin, apakah ada kenaikan penumpang pada arus balik kebaran tahun ini di stasiun Gambir? Ya, secara umum jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di stasiun Gambir, ada kenaikan jumlah arus balik sekitar 5%. Ini juga terjadi di stasiun-stasiun lain dalam selisih yang tidak jauh berbeda. Dan untuk hari ini, pada arus balik hari ini, diperkirakan ada sekitar 10.000 penumpang yang kembali ke Jakarta melalui stasiun Gambir pada arus balik tahun ini. Dan jumlah arus balik ini menurun sekitar 1.000 dibandingkan hari Senin kemarin. Dan juga selisih 1.000 juga dibandingkan pada hari Minggu, karena arus balik diperkirakan memang puncaknya terjadi pada hari Minggu kemarin. Ini menyesuaikan dengan jumlah jadwal libur bersama yang telah ditetapkan pemerintah untuk pegawai negeri sipil. Namun meski demikian, ada kemungkinan akan terjadi lonjakan kembali arus balik pada tanggal 17 dan tanggal 18 Juli mendatang. Karena itu, antisipasi tetap diberlakuan. Ya, Fitri. Ya, Faizin, puncak arus balik sudah terjadi pada hari Minggu kemarin. Tapi apa saja sebetulnya antisipasi yang telah disiapkan oleh pihak stasiun Gambir? Ya, yang paling penting antisipasi adalah mulai tahun ini telah diberlakukan sistem boarding dan etiketing. Ini tentunya cukup efektif untuk mencegah atau mengurangi kepadatan yang ada di stasiun. Karena calon penumpang bisa lebih cepat untuk masuk ke stasiun kereta. Dan ini juga cukup berpengaruh untuk mengurangi kepadatan pada arus balik tahun ini, terutama di stasiun Gambir yang merupakan salah satu stasiun besar yang ada di kota Jakarta ini. Dan antisipasi yang lainnya adalah adanya penambahan petugas pengamanan terutama dari Polres Jakarta Pusat dengan dibantu oleh TNI dan juga instansi lain. Selain itu juga disiapkan petugas kesehatan untuk mengantisipasi jika ada calon penumpang atau penumpang yang kelelahan ketika tiba di stasiun Gambir. Ya, Fitri. Ya, baik. Terima kasih, Faizin. Pemirsa, demikian laporan langsung. Faizin Adi dan juruk kamera Adini Anissa serta pilot drone Jen Anwar melaporkan dari stasiun Gambir, Jakarta Pusat.